jangan berdiri seperti ini ya kita maaf ini panas jangan berdiri seperti ini ya percuma dia buahnya akan sedikit sangat sedikit ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di video kali ini ya saya coba bagi tip cara menanam singkong cara tanam singkong ya yang baik ya agar berbuah banyak oke sahabat sebelum lanjut mohon dukungannya dengan cara like komen and share subscribe ya tidak perlu oke yang pertama kita sediakan batang singkong seperti ini ya kemudian di eh jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda ya ini bagusnya disini disini ya sebagai contoh saya akan membuat dua batang cukup dua batang ya ini kecil tidak perlu cari yang besar asalkan cukup umur ya cukup cukup tua lah gitu ya oke sahabat yang pertama kita lakukan pengotongan minimal sejengkar kurang lebihnya begini ya ini sebagai contoh saya akan membuat dua batang aja ya dua batang oke sahabat bagaimana caranya agar pohon singkong ini berbuah banyak ya kita biasanya orang tanam singkong berakar disini ya buahnya disini ya atau disinilah ya sekarang ini saya akan berbagi cara agar berbuah lebih dari biasanya kita lakukan penyayatan sahabat kita sayat seperti ini seperti ini ya saya akan membuat empat ya satu batang ini membuat empat sayatan semuanya disini ya semuanya disini seperti ini nah seperti ini sahabat ya nantinya akan mengeluarkan apa ini akar disini disini dan disini ya disini akan mengeluarkan akar disini jadinya buahnya banyak ya oke kemudian yang kedua sama ya yang kedua pun sama jangan lupa sama ini oke ini oke ini nah ini sahabat nantinya akan mengeluarkan apa ini akar disini 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 dan disini disini pun tetap mengeluarkan akarnya nanti tunasnya dia akan tumbuh disini tunasnya akan disini ini tunasnya oke gimana caranya agar pohon singkong ini berbuah banyak yuk simak ya cara menanamnya oke oke sahabat cara tanamnya gini usahakan cari tanah yang basah-basah sedikit cara tanahnya jangan berdiri seperti ini jangan berdiri seperti ini percuma dia buahnya akan sangat sedikit tanahnya direbahkan telungkupkan ini iman sayatan ini taruh di bawah seperti ini nah seperti itu ya kemudian ditutup tidak perlu dalam ya nanti bila tumbuh tunas kalau tumbuh tunasnya 6 atau 5 usahakan tinggalkan 2 ya tinggal di ujung sini dan di ujung sini oke kemudian yang kedua pun sama ya tanamnya di sayatan ini taruh di bawah ya seperti ini ya jangan seperti ini oke direbahkan lah gitu ya terungkup gitu ya kemudian ditutup gitu sahabat ya agar berbuah banyak pohon singkong oke selamat mencoba jangan lupa ya di share terima kasih assalamualaikum terima kasih selamat mencoba selamat mencoba